Crude Distillation Unit merupakan primary processing dari sebuah kilang minyak. Proses utama yang terjadi di unit ini adalah pemisahan fisis dari minyak mentah menjadi produk-produk yang lebih ringan, contohnya napta, kerosin, atmospheric diesel oil, dan lain sebagainya. Peralatan utama di Crude Distillation Unit adalah desalter, fionis, main distillation column, di samping itu juga diperlukan beberapa produk stripper. Untuk produk-produk dari Crude Distillation Unit merupakan produk yang belum siap digunakan karena belum memenuhi spesifikasi. Produk-produk tersebut perlu diolah lagi di secondary processing di kilang minyak itu untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Crude Oil Distillation Unit Crude Oil Distillation Unit adalah primary processing dari oil refinery. The main process in the Crude Oil Distillation Unit adalah physical separation of the crude oil to lighter product, for example napta, kerosin, atmospheric diesel oil, etc. Main critical equipment in this unit are desalter, fionis, main distillation column, and also some product stripper. The salter will be utilized to remove the salt content, fionis, will increase the crude oil temperature to achieve flex zone temperature, and main distillation column will separate crude oil into lighter products. Product from Crude Distillation Unit are not finished product due to the spesifikasi. Secondary processing that involves catalytic reaction will be required to process the product from Crude Distillation Unit to achieve the spesifikasi. Video ini akan membahas tentang Crude Distillation Unit yang tergolong ke dalam primary processing dari kilang minyak. Primary processing hanya melibatkan pemisahan fisis saja. Pemisahan tersebut untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan berdasarkan perbedaan titik didih. Primary processing tentunya berbeda dengan secondary processing yang melibatkan reaksi-reaksi katalytik, dan berbeda pula dengan recovery processing yang merecover minyak atau kemikal yang digunakan di primary dan secondary processing. This video will discuss about crude distillation unit that's classified as primary processing of oil refinery. This primary processing only involves physical separation. That separation to separate crude oil into lighter fraction based on boiling point difference. This primary processing is different with secondary processing that involves catalytic reaction. And also different with recovery processing that's recovered oil or chemical that's already used in primary or secondary processing. Slide ini menjelaskan tentang crude distillation unit di dalam skema yang sederhana. Terlihat peralatan utama adalah crude oil storage, crude oil desalter, crude oil heater, atmospheric distillation column, dan vacuum distillation column. Prinsip kerjanya adalah crude dari crude oil storage akan diolah di crude oil desalter untuk diminimai kandungan garamnya. Kemudian crude oil tersebut akan dipanaskan di crude oil heater sampai mencapai suhu flash zone. Lalu crude oil akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan seperti light napta, heavy napta, dan lain sebagainya di main distillation column. Atmosferic residue dari atmospheric distillation column akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan di vacuum distillation column. This slide explaining about crude distillation unit and simplified schematic. I just noticed that the main equipment are crude oil storage, crude oil desalter, crude oil heater, atmospheric distillation column, and vacuum distillation column. The main principle of this unit is crude from crude oil storage will be treated in crude oil desalter to minimize the salt content. After that, crude oil desalter to achieve flash zone temperature. Then crude will be separated into lighter fraction, for example light napta, heavy napta, etc., in atmospheric distillation unit. Atmosferic residue will be separated into the lighter fraction and vacuum distillation column. Langkah-langkah utama pemoresesan di crude distillation unit dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan crude menggunakan panas yang diambil dari arus-arus produk. Kemudian, pengurangan kadar garam dan air dari crude menggunakan liquid liquid spiration atau disebut desalter. Dilanjutkan, pemanasan crude mencapai flash zone temperatur di furnace. Crude akan dipisahkan di atmospheric distillation unit dan produk-produk akan ditarik dari atas, samping, dan bawah distillation unit tersebut. Inilah ini, pemanasan pihak mencapai panas yang diambil dari pintu menggunakan panas yang diambil dari air dari produk. Setelah itu, disalve dan dihidratkan crude dengan menggunakan elektrostatic liquid liquid spiration atau disalter. Then, heat the crude to the flash zone temperature by using furness. After that, flash the crude in the atmospheric distillation column. And then, the product will be drawn from the top, side, and bottom of the atmospheric distillation column. Diagram alir CDU yang melibatkan beberapa peralatan lain di samping peralatan utama ditunjukkan di dalam slide ini. Terlihat beberapa preheat exchanger untuk memanaskan crude dengan memanfaatkan panas dari produk. Tujuan lain penggunaan preheat exchanger adalah meminimai penggunaan fuel di fire heater. Beberapa produk stripper juga ditunjukkan di samping main distillation column. Kemudian, reflux drum untuk memisahkan produk dari top column menjadi gas, sour water, dan naphtha. Flow diagram of crude distillation unit that involves other equipment besides of main equipment yang terlihat. It is also noticed some pre-heat exchanger to heat crude oil by recover heat from product. other objective of the pre-heat exchanger is to minimize fuel consumption and fire heater. It is also noticed some product stripper already shown here and also reflux drum to separate product from the top column to gas, sour water, and naphtha. Desalter system dijelaskan di dalam slide ini. Desalter digunakan untuk meminimai kandungan garam dari crude. Prinsip kerja dari desalter ini adalah crude oil memasuki desalter dengan melalui mixing valve untuk mencampur antara crude oil, dilution water, dan demulsifier. Kemudian, pemisahan garam dan oil di dalam desalter akan dibantu dengan elektroda system. Dan crude yang keluar dari desalter merupakan crude oil dengan kandungan garam yang rendah sesuai standar. Desalter system is explained in this slide. Desalter is utilized to minimize salt content of the crude. The main principle of desalter is crude oil will be entering desalter through mixing valve to mix between crude oil, dilution water, and also demulsifier. The oil and salt separation inside desalter will be enhanced by electrode system. And then crude oil light from desalter is crude oil with low salt content as per the standard. Kisaran titik didih dari produk-produk CDU dijelaskan dalam slide ini. Overhead produk memiliki titik didih di bawah 30 derajat Celcius. Sedangkan napta, kisaran titik didihnya antara 30 sampai 150 derajat Celcius. Kerosin antara 150 sampai 250 derajat Celcius. Sedangkan diesel antara 250 sampai 370 derajat Celcius. Untuk atmosferic residu, titik didihnya lebih dari 370 derajat Celcius. This slide explaining about the boiling point range of CDU product. For overhead product, the boiling point will be less than 30 degree Celcius. For napta, between 30 until 150 degree Celcius. Kerosin between 150 until 250 degree Celcius. For diesel, between 250 until 370 degree Celcius. And also for atmospheric residu, the boiling point will be more than 370 degree Celcius. Flash point produk-produk CDU dijelaskan di dalam tabel ini. Terlihat, spesifikasi flash point kerosin minimum adalah 38 derajat Celcius. Flash point atmospheric diesel oil dan residu minimum adalah 60 derajat Celcius sesuai spesifikasi. Untuk produk 1 dan 2, flash point kerosin dan atmospheric diesel oil memenuhi spesifikasi. Namun, untuk produk 1, flash point residu tidak memenuhi spesifikasi. Flash point of CDU product already explained in this tabel. For spesifikasi. For spesifikasi flash point of kerosin minimum akan menjadi 38 derajat Celcius. And for atmospheric diesel oil and residu, the flash point as per standart minimum akan menjadi 60 derajat Celcius. It is not easier for product 1 and product 2, the flashpoint of kerosene and atmospheric diesel oil, they meet the specification. But for product 1, the flashpoint of residue is of spec. Analisa gap product CDU dijelaskan di dalam tabel ini. Gap product adalah perbedaan temperatur distilasi ASTM 5% produk yang lebih berat dikurangi 95% produk yang lebih ringan. Untuk gap antara heavy naphtha dengan light naphtha merupakan perbedaan antara ASTM distilasi 5% heavy naphtha dikurangi 95% light naphtha. Pada tabel ini, untuk product 1 adalah 105 dikurangi 69 dan hasilnya 36 derajat celcius. Analysis of product gap is already explained in this table. Product gap is Different temperature of ASTM distillation between 5% the heavier product minus 95% of the lighter product. For example, it is gap between heavy naphtha and light naphtha, meaning that 5% heavy naphtha minus 95% of temperature ASTM distillation of light naphtha. For product 1, it is 105 minus 69 and the result is 36 degree Celsius. Gap product CDW secara umum disajikan di dalam tabel ini. Gap antara straight ranaphtha dan kerosin minimum adalah 11 derajat celcius dan gap antara kerosin dan diesel minimum 5,6 derajat celcius. Gap product adalah basis untuk evaluasi dari sisi product purity, performance main distillation column, dan juga performance product stripper. Common gap product of CDW secara umum disajikan di dalam tabel ini. Gap antara straight ranaphtha dan kerosin minimum adalah 11 derajat celcius. Meanwhile, gap antara kerosin dan diesel minimum adalah 5,6 derajat celcius. Gap product is a basis for assessment of the product purity, main distillation column performance, and also product stripper performance. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih telah menonton!